Intro Telah dilakukan tenang bebas Mengotak atik lula dia Nomor punggung 11 disana Mengumpan ke sisi kiri Kepada nomor punggung 13 Kumpan ke depan Namun dapat dihalau tadi oleh nomor 17 Yang keliru tadi Namun dapat dimanfaatkan oleh nomor 19 Apa yang terjadi disana Kita saksikan gol Gol yang ke enam Dari tim Sing Bebas Diciptakan oleh Nomor punggung Sembilan dari Rian Hidayat Merubah skor Menjadi 6-0 Untuk keunggulan Partai Untuk keunggulan Sing Bebas Maksudnya Bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Partai FC Kita saksikan Di awal babak yang kedua ini Mereka sudah kebobolan Kembali 1 gol Melakukan serangan disana Nomor 07 aja Namun dapat dihalau oleh Lawan tadi Oke Partai FC kembali melakukan serangan Dari sisi kiri pertahanan lawan Kita saksikan disana Dapat dihalau tadi oleh Back dari Sing Bebas Nomor 17 Sekarang melakukan serangan disana Ada nomor punggung Sembilan Sendirian dia disana Mencoba Menusuk namun dapat dihalangi oleh Back dari Partai FC tadi Sehingga aman Gawang dari Partai FC Terjadi perebutan disana Kita saksikan saudara-saudara Bola meninggalkan lapangan Dan lemparan ke dalam Pergantian pemain Pergantian pemain dari Sing Bebas FC Eka nomor 17 keluar Digantikan oleh Rizal nomor punggung 6 Ini merupakan strategi dari Pelatih Sing Bebas Apakah ingin menambah gol Atau mau lah Bertahan Kita alih Saksikan saja di lapangan Kembali ke lapangan Pemain Sing Bebas Melakukan serangan Mengocek bola disana Mengelakukan umpan crossing Terlepas tadi kemar Dan dapat diamankan oleh Penjaga gawang dari Partai FC Tadi Ion Selamatlah gawang dari Partai FC Seluas Langsung ke depan Serangan Coba dilakukan oleh Partai FC Nomor 7 Ajib disana Langsung saja tendangan Dan mendapat Ditepis saja Oleh penjaga gawang Dari Sing Bebas Pergantian pemain Pergantian pemain Dari tim Partai FC Yudi Nomor punggung 8 keluar Digantikan oleh Gunawan Nomor Punggung 3 Kembali ke lapangan Kita saksikan tadi Peluang emas Yang dimiliki oleh Partai FC Tidak dapat dikonversi Menjadi goal Sayang sekali Saudara-saudara Hanya menghasilkan Tendangan penjuru Sudah dilakukan Ke depan Di sana Di sana Dipakai halau tadi oleh Back dari Sing Bebas Kita saksikan Bola dikuasai lagi oleh Pemain Partai FC Kembali direbut oleh Pemain dari Sing Bebas Partai FC sekarang Nomor punggung 3 di sana Mencoba mengotong-otong bola Dibayang-tong bola Dibayang-bayangnya tadi oleh Pemain dari Sing Bebas Ya terjadi Perebutan di sana Kita saksikan Saudara-saudara Ada dorongan dari Nomor 9 Tadi Rian Hidayat Terhadap Back dari Partai FC Sehingga Menghasilkan Tendangan Bebas Nomor 17 Dilakukan Maju ke depan Salah umpannya tadi Nomor lebih dekat Kepada pemain dari Ya Apa kita saksikan Saudara-saudara Nomor punggung 12 Di sana Satrio Melakukan Serangan Nomor dapat Dihalau oleh Back dari PtFC Tadi Mengocek Satu bola Pergantian Pemain Pergantian Permain dari Sing Bebas Singkawang Nomor Punggung 7 Ivan keluar Digantikan oleh Rudianto Nomor Punggung 5 Baik Lembaran ke dalam Dilakukan oleh Pemain Sing Bebas Nomor 5 Pemain yang baru masuk Iya Di sana Mengumpan dia Ke sisi Kiri pertahanan Lawan Nomor 11 Umpan pas yang ke depan Di sana ada 3 pemain Namun Sayang Seribu Sayang Saudara-saudara Terjebak Opsai pemain dari Sing Bebas Sehingga Hanya menghasilkan Tendangan Bebas Untuk PtFC PtFC Nampaknya Sudah Melakukan Serangan Mencoba Mengimbangi Permainan dari Sing Bebas Dengan melakukan Pergantian Beberapa Pemain tadi Iya Kembali ke lapangan Di sana PtFC Menuasai bola Nomor Punggung 5 Di sana Bek pertahanan Dari PtFC Langsung saja Kesisi kanan Pertahanan Lawan Nomor 9 Maksudnya yang ditunjuk Namun bola Terlalu Cepat Sehingga meninggalkan Lepangan Lepang ke dalam Telah dilakukan Kembali Pemain Sing Bebas Melakukan serangan Nomor Punggung 19 Dapat disapu Tadi oleh Nomor 3 Pertahanan Dari PtFC Serangan Kembali Dilakukan oleh Sing Bebas Sing Bebas Sumpan Sumpan Tadi Namun Sayang Bola dapat Ditepis Sedikit Saja Tadi oleh Keeper Dari PtFC Ion Sehingga Menghasilkan Tentangan Penjuru Yang Kelima Untuk Sing Bebas Serangan Dilakukan oleh Pemain Sing Bebas Kita saksikan Saudara-saudara Dapat dihalau Saja Tadi oleh Bek Kembali Berbalik Menyerang PtFC Namun dapat dipatahkan oleh Bek Pertahanan Dari Sing Bebas Kembali Sing Bebas Kembali melakukan serangan Dari sisi kiri Pertahanan Lawan Umpan Kedepan Disana Ada dua Pemain Kita saksikan Nomor 13 Dapat Disabu Saja Tadi oleh Bek Pertahanan Dari Namun Dapat Direbut Kembali Pemain Sing Bebas Nomor 12 Satria Disana Kita saksikan Dapat Direbut Kembali Bek Dari PtFC Mengocek Bola Nomor Jadi pelanggaran Saudara-saudara Dilakukan oleh Pemain Sing Bebas Menghasilkan Tendangan Bebas Untuk PtFC Tendangan Bebas Akan dilakukan Oleh nomor Punggung 3 Gunawan Kedepan Apa yang kita Lihat Saudara-saudara Terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh Bek Dari Kesebelasan Sing Bebas Dan menghasilkan Tendangan Bebas Dengan Posisi yang cukup Ideal Untuk menciptakan Gol dari PtFC Apakah Mampu Dikonversi Menjadi Gol Kita Saksikan Bersama Di lapangan Nomor 7 Dan nomor 3 Dari Pemain PtFC Ingatkan Dua Isoknya Tadi kan Udah Sambil Nyiling Bersiap-siap Nomor Punggung 7 Ajib Sudah dilakukan Shooting Namun Melebar Di sisi Kiri Penjaga Gawang Dari Sing Bebas Wawan Sehingga Menghasilkan Tendangan Gawang Saja Untuk Sing Bebas Kembali Melakukan Sing Bebas Dari sisi Kiri Pertahanan Lawan Kedepan Nomor Punggung 9 Di sana Mengocek Cek Bola Sambil Mencari Temannya Umpat Terlepasan Kepada Nomor Punggung 6 Bola Lebih Dekat Kepada Penjaga Gawang Bisa Diselamatkan Dengan Baik Penjaga Gawang Ion Tadi Bola Kedepan Pertahanan 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 Dari sisi Kiri Pertahanan Lawan Nomor 19 Tadi Melakukan Pelanggaran Menarik Tadi Dari Back Dari Pemain Sing Bebas Sehingga Tendangan Bebas Saja Untuk Sing Bebas Bola Salah Tadi Salah Umpan Pertahanan Dari Sisi Kiri Dari Sisi Kanan Pertahanan Lawan Apa yang terjadi Bola Terlebih Dahulu Meninggalkan Lapangan Lemparan Kedalam Telah Dilakukan Bola Kembali Meninggalkan Lapangan Lemparan Kedalam Kembali Juga Untuk Sing Bebas Telah Dilakukan Jauh Kepada Nomor 19 Disana Nomor 5 Ikut Membatu Nomor 9 Disana Melakukan Umpan Terobosan Kepada Satria Nomor 12 Disana Mencoba Mencek Bola Langsung Saja Dari Kedapan Apa yang Terjadi Bolanya Masih Menyamping Ke sisi Kiri Penjaga Gawang Ion Tadi Sehingga Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Untuk Pate FC Akan Dilakukan Oleh Nomor Punggung 18 Disana Sudah Dilakukan Salah Umpan Tadi Satrio Disana Mencoba Merebut Bola Dihalang Halangi Kembali Pemain Sing Bebas Melakukan Serangan Nomor Punggung 5 Bola Meninggalkan Lapangan Pergantian Pemain Dari Kesebelasan Sing Bebas Satrio Nomor Punggung 12 Keluar Digantikan Nomor Nomor Punggung 10 Kembali Kembali Kelapangan Disana Terjadi Perebutan Bola Dikuasai oleh Pemain Dari Pate FC Ada Nomor Punggung 9 Disana Dirubut Kembali Sing Bebas Melakukan Serangan Nomor 10 Dibayang Bayang Nomor 17 Apa yang Terjadi Nomor 10 Tadi Dari Pemain Sing Bebas Kiki Maksud Doli Melakukan Pelanggaran Kembali Pate FC Melakukan Serangan Dari Sisi Tengah Lapangan Nomor Punggung 5 Disana Kepada Rekannya Maksudnya Nomor 14 Dibayang Bayangi Tadi Terjadi Pelanggaran Dan Bebas Sing Bebas Melebar Saja Dia Kesisi Kiri Pertahanan Lawan Umpan Kedepan Disana Ada Nomor 9 Penjaga Gawang Sudah Mulai Bersiap Siap Tadi Namun Dapat Dipatahkan Oleh Back Dari Pate FC Andre Sliding Tackle Bersi Tadi Namun Bola Lebih Dekat Dan Suting Yang Melebar Lagi Lagi Melebar Di Sisi Kanan Penjaga Gawang Ion Sehingga Menghasilkan Tendangan B Tendangan Gawang Untuk Pate FC Pate FC Kembali Melakukan Serangan Disana Ada Nomor Pengung Tiga Nomor Tujuh Disana Nomor Tiga Nomor 19 Mencoba Mengecek Bola Namun Dapat Dipatahkan Oleh Back Kembali Melakukan Serangan Disundul Sajat Oleh Pertahanan Dari Sing Bebas Kembali Sing Bebas Melakukan Serangan Umpan Kedepan Disana Sudah Menunggu Nomor 19 Berlari Kencang Mencari Kawannya Disana Nomor Punggung 9 Namun Apa Yang Terjadi Offside Pemain Nomor Punggung 9 Terjebak Offside Dari Sing Bebas Ptfc Melakukan Serangan Dari Sisi Kiri Pertahanan Lawan Nomor 7 Ajib Ajib Melakukan Shooting Langsung Bola Kurang Mengarah Dengan Baik Sehingga Dapat Diamankan Oleh Back Pertahanan Dari Tim Sing Bebas Sing Bebas Melakukan Serangan Dari Sisi Tengah Kedepan Tidak Ada Yang Maju Karena Mungkin Takut Terperangkap Offside Karena Sudah Berkali-kali Pemain Sing Bebas Ini Terperangkap Offside Oleh Back Pertahanan Dari Pate FC Bola Diamankan Dengan Mudah Saja Oleh Penjaga Gawang Pate FC Ion Kembali Ke lapangan Kita Saksikan Saudara-saudara Pate FC Melakukan Serangan Dari Sisi Kanan Pertahanan Pate FC Terjadi Perebutan Di sana Pate FC Nomor Punggung 5 Dapat Dihalau Juga Oleh Nomor Punggung 5 Mengumpan Kepada Rekannya Nomor Punggung 13 Di sana Pemain Sing Bebas Nomor 9 Menunggu Di sana Namun Terlepas Nomor Punggung 10 Dari Pemain Sing Bebas Sendirian Melakukan Passing Yang Kurang Baik Tadi Bola Sudah Dulu Meninggalkan Lapangan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Untuk Tim Pate FC Separa Sementara Di babak Kedua Ini 6 0 Untuk Keunggulan Sing Bebas Kembali Ke lapangan Sing Bebas Melakukan Serangan Ada Tarikan Di sana Dipersalahkan Menghasil Tendangan Bebas Untuk Sing Bebas Kota Sing Gawang Ini Yang Sudah Unggul 6 0 Di Menit Sekarang Ini Nomor 19 Trinata Berlaku Sebagai Kapten Mencoba Melakukan Tenangan Bebas Apakah Shooting Langsung Atau Mengumpan Kepada Rekannya Di depan Kita Akan Saksikan Saudara Saudara Sudah Dilakukan Mengumpan Kepada Temannya Di sana Penjaga Gawang Dengan Sigap Maji Kedepan Dan Mengamankan Bola Ion Tadi Mencoba Mengumpan Temannya Di sana Apa Yang Terjadi Pelanggaran Saudara Saudara Dilakukan Pemain Sing Bebas Tendangan Bebas Sekarang Dilakukan Nomor Punggung 3 Gunawan Langsung Kedepan Kesisi Kiri Pertahanan Lawan Dapat Disapu Saja Tadi Oleh Back Pertahanan Dari Sing Bebas Di sana Ada Andri Sendirian Andri Membuang Bola Saja Dia Mencari Aman Hanya Menghasilkan Tendangan Lemparan Kedalam Untuk Sing Bebas Sing Kawang Dipersalahkan Lemparan Kedalam Sehingga Berbalik Pate FC Yang akan Melakukan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Disana Mengupan Kepada Temannya Nomor Punggung 5 Disana Pemain Pate FC Melakukan Serangan Dari Sisi Kanan Pertahanan Lawan Kita Saksikan Dihalangi Saja Oleh Nomor Punggung 3 Back Dari Sing Bebas Aziz Tadi Mencoba Mengatur Serangan Sing Bebas Dari Nomor 13 Ke Sisi Tengah Kembali Kepada Nomor 6 Mencari Temannya Langsung Saja Kedepan Nomor Punggung 11 Disana Mengocek Bola Disana Apa Yang Terjadi Pelanggaran Dilakukan Oleh Andre Nomor Punggung 12 Terhadap Terhadap Rian Rie Ya Kembali Kelapangan Dapat Direbut Saja Tadi Oleh Pemain Pate FC Namun Kembali Bola Dikuasai Oleh Pemain Sing Bebas Disana Dari Sisi Kiri Pertahanan Lawan Mencoba Melakukan Serangan Dapat Dihalau Saja Tadi Oleh Back Dari Pate FC Gunawan Sehingga Sehingga Hanya Menghasilkan Tendangan Penjuru Untuk Sing Bebas Sing Kawang Akan Dilakukan Oleh Kapten Tim Ivan Langsung Saja Kedepan Nomor 6 Menunggu Disana Sundulan Oleh Nomor 6 Masih Terjadi Perebutan Dihalangi Saja Oleh Back Tangguh Dari Pate FC Tadi Sehingga Hanya Menghasilkan Tendangan Kawang Untuk Pate FC Dari Desa Sungai Pangkalan 2 Sudah Dilakukan Kedepan Lagi-lagi Salah Umpatnya Bola Lebih Dekat Kepada Pemain Sing Bebas Sekarang Sing Bebas Yang Aku Melakukan Serangan Nomor Punggung 10 Disana Maksudnya Ingin Melakukan Shooting Langsung Namun Diblok Tadi Oleh Pertahanan Dari Pate FC Nomor Punggung 17 Serian Sehingga Hanya Menghasilkan Tendangan Penjuru Yang Ketujuh Untuk Sing Bebas Sing Kawang Sudah Dilakukan Langsung Saja Kedepan Disunduk Saja Tadi Oleh Nomor Bunggung 13 Namun Dapat Diblok Tadi Dihalau Saja Tadi Oleh Nomor Bunggung 14 Pertahanan Dari Pate FC Sekarang Pemain Sing Bebas Yang Menghasilkan Bola Mengumpan Beri Kepada Nomor 19 Mencari Temannya Umpan Terobosan Kepada Nomor 6 Disana Dan Nomor 10 Apa Yang Terjadi Sayang Sekali Saudara Saudara Umpan Yang Sangat Matang Tadi Yang Sangat Manis Sekali Namun Apa Daya Pemain Penyerang Dari Sing Bebas Sudah Terperangkap Outside Sebagai Informasi Untuk Pertandingan Besok Pada Tanggal 15 Juni 2022 Akan Berhadapan PSDS FC Sungai Jaga Menghadapi Miding Jaya Desa Sungai Miding Tentunya Dengan Komentator Tempat Dan Jam Yang Sama Baik Kita Kembali Ke lapangan Serangan Kembali Dilagang oleh Pemain Sing Bebas Nomor Punggung 5 Disana Kita Saksikan Dapat Dilagang oleh Pemain Pate FC Mencoba Menyerang Umat Terobosan Kepada Ajib Disana Dapat Di Ambil Alih Oleh Nomor Punggung 3 Pertahanan Dari Sing Bebas Kedepan Dia Kepada Ajib Disana Nomor Punggung 17 Langsung Dapat Diblokir Tadi Oleh Penjaga Gawang Dari Sing Bebas Wawan Bola Sepenuhnya Dikuasai Oleh Pemain Sing Bebas Langsung Kedepan Disana Ada Andre Mencoba Menghalangi Bola Langsung Saja Sing Bebas Kembali Melakukan Serangan Dihawal Tadi Oleh Bek Nomor 16 Dari Pate FC Pertahanan Pate FC Bekerja Sangat Extra Pada Suri Hari Ini Untuk Mempertahankan Gawangnya Dari Gumpuran Gumpuran Yang Dilakukan Oleh Tim Sing 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 Kawang Sing Bebas Melakukan Serangan Dari Sisi Kanan Pertahanan Lawan Nomor Punggung 13 Disana Mencoba Mencari Bola Pelan Saja Dia Ada Nomor 10 Disana Kita Saksikan Terjadi Peremputan Dan Peranggaran Dilakukan Oleh Pemain Dari Sing Bebas Terhadap Pemain Nomor Punggung 17 Rian Dari Pate FC Sudah Dilakukan Umpan Pendek Kepada Nomor Punggung Lima Disana Umpan Langsung Namun Sayang Tidak Ada Temannya Disana Lebih Dekat Kepada Back Pertahanan Dari Sing Bebas Kita Saksikan Saudara Saudara Umpan Kedepan Nomor Punggung Lima Disana Umpan Pendek Kepada Rekannya Mencari Rekannya Disana Umpan Terobosan Namun Tidak Ada Teman Disana Sehingga Bola Mudah Saja Diamankan Oleh Back Pertahanan Dari Pate FC Ya Gocekan Yang Sangat Manis Sekali Dari Andre Kita Saksikan Saudara Saudara Kembali Bola Bisa Direbut Pemain Pate FC Nomor Punggung Tiga Sumpan Terobosan Kepada Nomor Punggung Sembilan Disana Dia Sendirian Mencoba Mencari Temannya Umpan Crossing Tadi Passing Yang Kurang Baik Tadi Dapat Diamankan Dengan Baik Oleh Kedepan Siapa Yang Dituju Bola Masih Belum Meninggal Kelampangan Terjadi Perebutan Apa Yang Terjadi Offside Nomor Punggung Tujuh Ajib Pemain Pate FC Terperangkap Offside Disana Sehingga Menghasilkan Tendangan Bebas Sudah Dilakukan Kumpan Pendek Satu Dua Dian Kedepan Kepada Nomor 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 Sepuluh Kembali Menyambut Apa Yang Kita Saksikan Bola Terlebih Dahulu Sehingga Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Pate FC Nomor Punggung Tujuh Belas Kedepan Ya Kepada Nomor Punggung Tiga Gunawan Disana Gunawan Melakukan Ia Disana Kembali Nomor Punggung Lima Dari Pate FC Mencoba Melakukan Serangan Dihalangi Nomor Punggung Lima Dari Sing Bebas Kumpan Kedepan Dia Apa Apa Yang Terjadi Opsai Saudara Saudara Terperangkap Opsai Pemain dari Sing Bebas Tadi Kembali Melakukan Serangan Pate FC Nomor Tujuh Disana Namun Sayang Bola Lebih Dekat Kepada Penjaga Gawang Sehingga Amal Gawang Dari Sing Bebas Sing Kawang Lemparan Kedalam Yang Cukup Jauh Disana Namun Tidak Ada Temannya Kembali Direbut Bola Oleh Pemain Dari Pate FC Nomor Punggung Tiga Pempan Kesisi Kiri Pertahanan Lawan Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Sing Bebas Sing Kawang Kembali Ketengah Kepada Nomor Punggul Lima Dihalangin Oleh Nomor Punggul Tujuh Ajib Tadi Melakukan Suting Kata Mengumpankah Dia Namun Mengumpanan Yang Kurang Baik Dapat Diblok Tadi Oleh Pertahanan Dari Sing Bebas Sing Bebas Kali Ini Melakukan Serangan Umpan Terobosan Kedepan Dari Sisi Kiri Pertahanan Lawan Nomor Punggul Sebelas Disana Kita Saksikan Saudara Saudara Masih Terjadi Penebutan Dan Goal 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 Yang Ketujuh Dari Sing Bebas FC Yang Dicetak Oleh Nomor Punggul Sebelas Tadi Riyandri Riyandri Pada pertandingan Sore Hari Ini Sudah Mencetak Dua Goal Untuk Untuk Sing Bebas Kembali Ke lapangan Bola Dikuasai Sepenuhnya Oleh Tim Pate FC Mencoba Mencari Lawannya Untuk Mengatur Strategi Mencari Temannya Untuk Strategi Maksud Kami Disana Mencoba Menyerang Namun Kembali Dapat Diamankan Oleh Bek Tangguh Dari Sing Bebas Nomor Punggul Sebelas Sang Pencetak Goal Tadi Bola Terjadi Perebutan Disana Dikuasai Nomor Punggul Umpan 1 2 Yang cantik Tadi Dari Pemain Sing Bebas Nomor Punggul 19 Sekarang Dihalang Halangi Nomor Punggul 12 Andre Kita Saksikan Saksikan Dibuang Dibuang Andre Namun Bola Masih Lebih Dekat Kepada Pemain Sing Bebas Nomor Punggul 5 Disana Mengumpan Pendek Kepada Nomor 6 Kembali Melakukan Serangan Dari Sisi Kiri Pertahanan Lawan Umpan Yang Sangat Manis Sebenarnya Tadi Namun Terlalu Kencang Sehingga Tidak Bisa Dikejar Kembali Sing Bebas Melakukan Serangan Apa Yang Terjadi Offside Lagi Lagi Pemain Sing Bebas Untuk Kesekian Kalinya Terperangkat Offside Sehingga Hanya Menghasilkan Tendangan Bebas Untuk Pate FC Yang akan Dilakukan Oleh Rian Nomor 17 Sudah Dilakukan Kedepan Kita Saksikan Terjadi Perebutan Di sana Di tengah Lapangan Nomor Punggung 5 Dari Sing Bebas Mengumpan Dia Ke Sisi Ia Dapat Diamankan Tadi Penjaga Gawang Ion Sehingga Aman Kembali Gawang Dari Pate FC Kembali Serangan Dilakukan Oleh Sing Bebas Nomor Punggung 11 Dengan Umpan Cantiknya Tadi Ketengah Nomor 6 Kepada Nomor 9 Dari Sisi Kanan Pertahanan Pate FC Memocek Bola Namun Masih Dibayang Bayang Mengumpannya Kepada Nomor 13 Kosong Disana Shooting Langsung Apa Yang Terjadi Saudara Saudara Melebar Jauh Di Sisi Kiri Pertahanan Dari Atau Gawang Dari Pate FC Di Dalam Lapangan Kita Saksikan Tergeletak Pemain Dari Pate FC Nomor Punggung 17 Rian Dan Tim Metis Pun Sudah Memasuki Lapangan Untuk Melihat Dan Mengecek Keadaan Dari Sang Pumai Jangan Lupa Untuk Besok Kembali Beramai-ramai Kita Esok Sore Tentunya Dengan Komentator Jam Dan Tempat Yang Sama Oke Kembali Kelapangan Kita Saksikan Serangan Dilakukan oleh Pemain Singbebas Dapat Dipatahkan oleh Pemain Pate FC Tadi Namun Patah Kembali Pemain Singbebas Mengocek Bola Nomor 19 Mengopan Kepada Temannya Dari Sisi Kanan Tadi Terjadi Perebutan Terlepas Kita Saksikan Saudara Saudara Dan Mencoba Dikejar Oleh Mengangkat Bendera Menandakan Offside Sehingga Menghasilkan Tendangan Gawang Saja Untuk Pate FC Sungai Pangkalan 2 Atau Suas Nomor 13 Sudah Dilakukan Kedepan Dia Nomor 9 Yang Ditu Maksudnya Nomor 14 Membantu Serangan Nomor 7 Melakukan Terobosan Namun Sayang Tendangannya Tadi Kurang Akurat Atau Membentur Dari Back Dari Sing Bebas Sehingga Menghasilkan Tendangan Penjuru Yang Keempat Untuk Pate FC Sudah Dilakukan Kedepan Namun Dapat Disunduk Pertahanan Shooting Langsung Kita Saksikan Masih Melebar Jauh Di sisi Kiri Pertahanan Gawang Ibnu Eh Maksud kami Wawan Serangan Dilakukan oleh Sing Bebas Sing Kawang Nomor Punggu 19 Disana Sendirian Dia Mencari Temannya Disana Mengumpan Kepada Siapa Ada Dua Pemain Namun Terlepas Dua-duanya Nomor 9 Disana Tendangan Shooting Langsung Maksudnya Mengarah Ke Pojok Atas Sisi Kiri Dari Gawang Pate FC Yang Dijaga Namun Masih Melebar Sedikit Saja Dari Mister Gawang Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Untuk Pate FC Dilakukan oleh Nomor 13 Kesisi Kanan Dia Nomor Punggung 5 Disana Namun Dapat Direbut oleh Nomor Punggung 10 Dari Pemain Sing Bebas Singkawang Kita Saksikan Berputar Putar Disana Membantu Nomor Punggung 3 Dari Pate FC Kita Saksikan Saudara Saudara Masih Nomor Punggung 10 Memenangkan Duel Tadi Nomor Punggung 9 Kita Saksikan Sucing Langsung Pelan Dan Melambung Saja Tadi Tendangan Dari Pemain Nomor Punggung 9 Tadi Rian Hidayat Serangan Coba Dilakukan Namun Lagi-lagi Patah Oleh Gelandang Dari Tim Sing Bebas Dan Lagi-lagi Juga Pemain Dari Sing Bebas Untuk Kesekian Kalinya Terperangkap Offside Dipersalahkan Tadi Terlalu Cepat Menendang Tendangan Bebas Kita Saksikan Nampaknya Kedua Kesebelasan Staminanya Juga Sudah Menurun Karena Lapangan Yang Lumayan Becek Mengingat Insensitas Hujan Yang cukup Deras Belakangan Ini Sehingga Menjadikan Lapangan Becek Namun Tentunya Tidak Mengurangi Semangat Dan Perjuangan Dari Kedua Kesebelasan Demi Merabut Tiket Ketiga 32 Besar Di Sekiong Indonesia Cup 2 2002 Kita Saksikan Tadi Peluang Yang Didapatkan Oleh Pemain Pate FC Gagal Dikonversi Menjadi Gol Kembali Serangan Dilakukan Oleh Sing Bebas Kedepan Nomor Punggung 5 Dihalang Saja Oleh Andre Berjibaku Sedulian Nama Dapat Direbut Pemain Nomor 11 Dari Tim Sing Bebas Mengumpan Ketengah Kepada Nomor Punggung 19 Kembali Kepada Nomor Punggung 5 Dapat Dihalau Saja Tadi Nomor Punggung 13 Dari Pemain PT FC Lakukan Serangan Ketujuannya Dapat Diantisipasi Dengan Baik Tadi Oleh Bek Lawan Apa Yang Terjadi Kita Saksikan Nomor Punggung 10 Dibayang Bayang Dari Pertahanan PT FC Nomor 12 Andre Membantu Kedepan Dia Kepada Nomor 14 Bola Lebih Dekat Kepada Pemain PT FC Nomor 18 Mengumpan Mundur Dia Tadi Kepada Temannya Disana Nomor Punggung 11 Sekarang Mengasai Dibunyikan Menandakan Berakhirnya Pertandingan Babak Kedua Sekaligus Pertandingan Pada Sore Hari Ini Antara PT FC Sungai Pangkalan 2 Menghadapi Singbebas Cikale FC Dari Kota Singkawang Dimana Skor Akhir Pada Pertandingan Kali Ini Adalah 7 0 Untuk Keunggulan Singbebas Cikale FC Singkawang Atas Pate FC Sungai Pangkalan 2 Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Para Pemain Yang Sudah Menunjukkan Sikap Sportif Meskipun Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Yaitulah Pertandingan Yang Jelas Apapun Hasilnya Setiap Pemain Harus Menunjukkan Sifat Sportifitas Karena Olahraga Bukan Hanya Sekedar Karena Sekedar